Saudara judi online sangat berdampak buruk pada pemainnya. Tak hanya mencerahkan biasa, juga judi online juga menyasar polisi. Selain ekonomi, faktor keluarga juga terdampak akibat bermain judi online. Bahkan yang terbaru, nyawa seorang polisi melayang di tangan sang istri akibat kecanduan judi online. Saudara Sabtu 8 Juli 2024, nasib tragis menimpa Bribtu Rian Dwi Wicaksono, anggota Polres Jombang, Jawa Timur. Bribtu Rian dibakar oleh istrinya, Bribtu Fadliyatun Nikmah, yang merupakan seorang polwan di Polres Kota Mujekerto. Peristiwa ini pun menghebohkan warga. Lantaran, korban dan pelaku ini adalah sesama anggota polisi. Terjadi konflik keluarga yang dua-duanya adalah anggota polri, pelaku maupun korban. Pelaku sama berpulisan apa? Untuk pelaku dan korban adalah suami istri, di mana istri merupakan anggota Polres Mujekerto-Kota dan korban merupakan anggota Polres Jombang. Ya, peristiwa naas tersebut terjadi di rumah mereka, tepatnya di kompleks asrama polisi kota Mujekerto. Di sini, saudara, pelaku dan korban tinggal bersama ketiga anak mereka. Kompleks asrama polisi ini menjadi saksi bisu. Korban dibakar oleh istrinya. Korban dibawa ke RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mujekerto, karena mengalami luka bakar hingga 96 persen. Setelah tiba di rumah sakit, kondisi korban yang memprihatinkan, membuatnya harus dirawat di ruang ICU. Pertama, pasien ini memang cukup berat, dengan luka bakar yang cukup luas, sekitar 96 persen. Ketika datang ke rumah sakit atau ke UGD kami, kondisinya cukup berat dan kami segera lakukan stabilisasi dan perawatan untuk kondisi emergensinya. Peristiwa ini bermula saat pelaku mengecek ATM milik suaminya. Pelaku mendapati bahwa gaji ke-13 sebesar 2.800.000 rupiah di ATM suaminya sudah berkurang dan hanya tersisa 800.000 rupiah. Terduga pelaku pun langsung menghubungi suaminya untuk pulang dan mengklarifikasi tentang penggunaan uang atau gaji ke-13 itu. Namun, sebelum korban sampai di rumah, pelaku sempat membeli bensin di botol plastik dan membawanya ke rumah. Bensin tersebut sempat dipoto dan dikirim ke korban. Sesampainya korban di rumahnya saudara, keduanya kemudian mengobrol dan meminta asisten rumah tangga mereka membawa ketiga anaknya bermain di luar. Tak lama kemudian, keduanya pun terlibat cek-cok. Tangan kiri korban diborgol oleh pelaku di garasi. Pelaku kemudian menyiram korban dengan bensin. Pelaku lantas membakar tisu sambil meminta korban melihat. Ironisnya, api tersebut menyambar dan membakar tubuh korban. Korban langsung berteriak minta tolong. Seorang saksi masuk ke garasi dan langsung memodamkan api. Saksi kemudian mendatangi, mendatangkan ambulans dan membawa korban ke rumah sakit. Korban ini pulang dari kantor, kemudian cek-cok di rumah dengan istrinya, kemudian istrinya menyiramkan bensin di muka dan badan yang bersangkutan. Tidak jauh dari TKP itu ada sumber api, sehingga terpercik lah di situ. Akhirnya membakar yang bersangkutan. Kemudian dibawa oleh tersangka ini atas nama FKN ini dibawa ke RSUD. Jadi sampai rumah sakit, FNI juga minta maaf kepada sang suami atas perilaku ini. Setelah berjuang selama 24 jam, Minggu 9 Juni siang, Bribtu Riyandwi Wicaksono pun meninggal dunia. Usai menjalani pemulasaran jenazah, Fripturian dibawa ke rumah duka di Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, untuk disemayamkan. Keluarga serta rekan korban berada di rumah sakit untuk mengantar jenazah korban ke rumah duka. Jenazah Fripturian dimakamkan di kampung halamannya di Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Pemakaman dilakukan dengan upacara kedinasan dan disaksikan sana keluarga, anggota Polres Jombang dan Mujekerto, serta sejumlah tetangga. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi pemakaman korban. Bahkan sejumlah rekan kerja pun tak menyangka mengalami peristiwa naas tersebut hingga meninggal. Lalu mengapa pelaku ini tega membakar suaminya sendiri? Kepada penyidik, pelaku mengaku tega membakar suaminya karena emosi lantaran suami kerap menghabiskan uang belanja untuk bermain judi online. Namun aksinya membakar suaminya ini sangat disesali pelaku. Bahkan pelaku sempat meminta maaf atas olahnya ini kepada korban saat di rumah sakit. Dwi Nugro ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Ini yang sementara temuan kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Polisi akhirnya menetapkan Bripto Fadliyatu Nikmah sebagai tersangka kasus KDRT yang berujung meninggalnya korban. Bripto Fadliyatu Nikmah dijerat pasal tentang KDRT dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Tersangka kini mendapat pendampingan psikolog karena masih trauma. Saudara pelaku menjalani serangkaian pemeriksaan di Polda, Jawa Timur. Selain memeriksa pelaku, polisi juga memeriksa lima orang saksi. Dua diantaranya, yang saksi yang membantu memedamkan api pada tubuh korban, serta asisten rumah tangga korban. Selain itu, polisi juga telah mendatangkan dua orang ahli psikolog forensik dan psikiater. Sudah ada lima saksi dan dua ahli yang diperiksa. Ahlinya yaitu psikologi forensik dan psikiater. Dan untuk pemeriksaan psikologi sudah? Seperti saya sampaikan tadi ya, ini kan ada hak privasi. Polisi terus berupaya untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Demikian ya, rekan-rekan ya. Nasi telah menjadi bubur. Kini hanya tersisa penyesalan dalam diri pelaku. Setiap permasalahan rumah tangga harusnya selalu diselesaikan dengan kepala dingin. Jangan sampai. Nyawa orang yang kita cintai melayang. Namun di sisi lain, saudara, bermain judi online merupakan tindakan melanggar hukum dan tidak patut dilakukan, apalagi sampai menghabiskan gaji yang seharusnya digunakan untuk menghidupi dan membahagiakan keluarga. Terima kasih telah menonton!